ini ada jamur terus disini ada citwa atau labuh ya enggak tahu ini bahasa indonesianya ini apa ya pelabuh atau kayak mana ya itu yang biasalah labuh ya terus disini itu ada dada ayam jadi ini daging dada ayam ya ini dada ayam yang masih ada esnya seperti ini jadi ini mama ciriwis mau membuat bikin sebuah menu jadi menu harian ya yang biasa kita masak di Hongkong sini Bagaimana cara mama ciriwis mengolah tiga bahan ini menjadi olahan yang spesial ayo ikuti terus video mama ciriwis jangan di skip-skip ya untuk yang baru bergabung silahkan like comment and subscribe Terima kasih jadi ini jamurnya ya jaburnya kita cincang di cincang sampai lembut ya jamurnya lalu setelah itu nanti ayamnya juga kita cincang jadi kita cincang terlebih dahulu jamurnya lalu ini ayamnya dicacah juga ya ini mencacah sayang jadi ayam dicacah-cacah nanti baru kita jadiin satu menjadi masakan yang enak Oke jadi ini ayamnya itu benar-benar dicacah kalau bisa itu selama mencacah itu ayam masih keadaan ada esnya jadi biar masih fresh seperti itu ini ya kalau ngomong ciriwis itu setiap kali memasak apapun itu selalu memakai bawang putih dan jahe apalagi kalau yang kita masa itu sebangsa seperti ayam ikan seperti itu ya harus menggunakan dua bahan ini karena mama ciriwis menganggap kalau tidak diberi bahan seperti ini baunya itu akan jangan terlalu menyingat sekali seperti itu ya jadi mama ciriwis selalu menggunakannya ini kita tunggu kita cukup dicacah-cacah seperti ini dicacah sampai halus ya lalu nanti kita masukkan ke adonan ayam dan jamur yang sudah kita casah tadi dan ini ya ini labu tadi itu dipotong menurut selera ya jadi motongnya seperti ini terlalu besar-besar sekali ya nanti kalau terlalu besar eh orang juga bahwa besar banget seperti ini lah cukup oke lalu lalu seperti ini ya kita ambil sebagian ayo jatuh kita ambil sebagiannya seperti ini jangan terlalu dalam ya jadi karena ini memang sayuran bisa kita makan semuanya nah seperti inilah kira-kira oke seperti ini jadi jangan terlalu dalam ya kita buat seperti lubangan seperti ini kita buat satu kali lagi seperti ini kerennya jadi nanti untuk resep-resep Hongkong anak-anak Hongkong supaya bisa ya gimana caranya membuat steam chip kua oke dibuat seperti ini ya lubang-lubangan ini oke oke lalu kita sisihkan terlebih dahulu sampai kita bikin semuanya ini sampai habis ya seperti ini kan paham ya Bagaimana caranya nah ini ya ini kan daleman dari eh apa tuh namanya labo yang kita ke pokok tadi itu dalemannya ini jangan dibuang karena ini memang bermanfaat juga untuk kesehatan kita jadi ini kita caca lalu nanti kita masukkan keolahan dagingnya jadi kita masukkan disini ya ini Ije mama ciriwis kalau kadang-kadang banyak mbak-mbak juga yang membikin olahan seperti ini tidak di seperti ini tuh jadikan sayang ya ini juga akan sayuran jadi kita harus menggunakan semuanya itu eh seperti ini karena sayang juga loh ini kan sayuran seharusnya yang yang kita makan itu kan dalamnya karena kita memakai membuat steam citkua ini jadi kita ini ya kuacu lah itu bahasa mandarinnya kuacu lah tapi nanti kita masukin kembali jangan gawatir ini ya kita cocah nah setelah itu ya setelah ini citkua nya tadi kita ini kita peres ya karena ini agak sedikit mengandung air kita remat kita ambil seperti ini ya jadi seperti ini nih airnya tuh bukan maaf kita buang ya nah setelah seperti itu semuanya semuanya ini bahan kita aduk ini tadi kan ada bawang putih ada jahe ada ada ayam ada jamur ada daleman daripada citkua tadi ya jadi itu kita cacah lalu kita peras seperti itu aja seperti ini lalu kita kasih bumbu di sini kita memakai satu sendok makan ya ya satu sendok teh chicken powder seperti ini tuh di kira-kira lah ya terus kasih sedikit garam seperti biasa bumbunya hanya simpel ya ini ada sedikit gula lalu ini kira-kira aja kira-kira itu satu sendok teh juga diagakin banyak ya karena kita memang memang memerlukan teksturnya jadi ini membuat ini harus teksturnya itu bener-bener menyatu jadi ini di harus kuat ya mengolaknya ini ya enggak cuman asal-asalan aja jadi ini nanti sampai bener-bener menyatu terlebih dahulu kita tambahkan sedikit kecap dan jangan lupa ini disini dikasih minyak wijen ya ini dikasih lada bubuk di kira-kira saja ya Oke lalu diaduk kembali jadi ini diaduk terus sampai bener-bener rata dan bener-bener menyatu ya aku nanti kita isikan ke alcit kuahnya yang tadi itu ini ya lanjut terus kayaknya ini kurang ini ya kurang apa itu namanya tepung ininya kurang tepung jagungnya jadi belum terlalu kalis sebenarnya kalau ada daun bawang dikasih daun bawang itu enak tapi mama cervix tidak mempunyai daun bawang jadi cukup seperti ini ya Oke Cukuplah lalu setelah ini udah nah ya jadi ini itu seperti ini kayak menyatu-menyatu itu kita masukkan ke sini jadi kita masukkan semuanya ya nanti setelah kita masukkan lalu kita tata di piring kita kukus jangan terlalu gede-gede ya terlalu gede-gede nanti malah agak matang lagi dalamnya dirapihin ya jadi kalau membuat apa-apa itu kita harus rapih jangan asal-asalan jadi kayak apa ya kayak ini kalau tepat kita itu kayak apa ya kayak semuanya semuanya atau gimana ya mungkin bisa jadilah yang kayak semuanya oke sampai habis panas ini jadi kita kukus selama kurang lebih 15 menit ya jangan terlalu lama juga karena ini memang seperti itu 15 menit tapi kita tutup oke kita tunggu ya kita masuk jadi ini kita membuat saus saus daripada cipkot tadi jadi cuman sehingga dikasih chicken powder bawang putih nanti kita kasih taburan dan bawah Oke seperti ini saja tergantung teksturnya ya kalau teksturnya itu kurang kental bisa ditambahin mumpul lagi ya buka seperti itu lalu kita tuangkan selamat menikmati